Dynamic Notch, beberapa hari terakhir, entah kenapa kok tiba-tiba rame ya isunya Katanya iPhone yang best model bakal dapet update Dynamic Notch di iOS 18 Jelas-jelas gue sama Satria keman udah begadang, WWDC kita bikin video recapnya Apakah gue emang bener-bener melewatkan sesuatu? Nah video Dynamic Notch yang kalian lihat dari tadi itu adalah video yang dari kemarin viral gitu Dan di video kali ini kita akan bahas apakah benar Dynamic Notch bakal hadir untuk best model di update iOS 18 So ikut terus video ini, saya Indra, let's get started Jadi mumpung belum kepanjangan videonya, langsung saja saya bilang kalau it's a fake Itu tidak benar adanya kalau di iOS 18 bakal ada Dynamic Notch Karena video yang kalian lihat itu adalah konsep teaser ya sama kayak 3D renderan yang biasa kita lihat untuk iPhone 16 Ya cuman ini bedanya untuk fitur Dynamic Notch-nya Ya video ini udah di-upload sekitar setahunan lebih ya Mungkin saat itu eranya lagi era-era muncul iPhone 14 Pro Jadi pertama kali Dynamic Island diperkenalkan Jadi ya gue konfirmasi dalam video kali ini kalau Dynamic Notch itu tidak benar adanya Ya bakal menjadi fitur tambahan di iOS 18 untuk iPhone yang masih menggunakan Notch Karena kemarin di event WWDC kita udah sama-sama lihat ya mau video live reaction-nya, recap-nya itu benar-benar sedetail mungkin gue bikin untuk kalian Gak mungkin gue melewatkan detail adanya Dynamic Notch karena pastinya gue udah lompat-lompat Kalau misalnya emang itu benar adanya gitu Ya tentunya mungkin buat temen-temen yang dari kemarin DM-DM gue yang mungkin masih awam ya Ini saya bilangin berkali-kali kalau main ke platform sebelah tiati gitu Jadi jangan langsung percaya gitu harus validasi dulu Dan ya gue bikin video ini untuk kalian tentunya biar temen-temen follower penonton iTech Live tidak banyak yang tersesat gitu Nah tapi ngomong-ngomong soal Dynamic Notch Ini kan dua fitur yang berbeda Era Notch dan era Dynamic Island gitu ya Atau kita sebutnya lintah hidup gitu kan Apakah possible iPhone yang masih menggunakan Notch punya fitur Dynamic Island? Jawabannya sangat-sangat ultra possible sekali Jika kalian men-JB iPhone kalian Gue gak bisa mendeskripsikan JB itu apa Kita sebut saja Justin Bieber Aduh jangan dong ya Jalan belakang gitu kan Jalan belakang Kalau iPhone kalian pake jalan belakang Gue yakin 1000% Notch kalian bisa disulap menjadi seinteraktif seperti Dynamic Island ya Kalau gak salah gue pernah liat tuh nama tweaknya Penisula Dynamic Peninsula Penisula something like that Kalian bisa liat di layar kalian saat ini Bener-bener bisa running flawlessly banget Muter media, mute, notifikasi Seakan-akan Notch atau Pony di iPhone kalian itu hidup Seperti ada lintahnya gitu Lintah hidup Dan ya gue sendiri pun udah lama banget ninggalin dunia itu Atau komunitas itu I don't know Terakhir JB mungkin di iOS 16? 15? 16 lah ya mungkin ya Tapi di video ini gue punya satu opsi lagi nih Buat temen-temen mungkin yang gak JB iPhone-nya Dan pengen nyulap Notch-nya bisa seakan-akan Kayak punya Dynamic Notch gitu ya Gabungan antara Dynamic Island dan Notch Hanya dengan menggunakan aplikasi yang ada di App Store Dan gue nginstallnya di iPhone 11 Best Model nih Bisa kalian liat disini masih punya Notch yang cukup besar disini Dan aplikasinya ini gratis Jadi yuk langsung aja kita cobain Oke so disini gue pake device-nya iPhone 11 ya Ini iPhone 11-nya Satria Yang biasa dia pake untuk syuting-syuting Dan bisa kalian liat ya Mohon maaf nih kalo misalnya mungkin agak-agak nge-lag dikit Namanya juga masih 60Hz ya kan Nah kalian buka aja nih App Store Terus nama aplikasinya Charging Play Ini ada dua Tapi yang gue pake sih yang gak ada tanda serunya ya Yang di atas sini Nah ini free tinggal di-download aja Once ini udah ke-download Kalian tinggal masuk aja ke aplikasinya Nanti disini ya banyak banget nih pilihannya Ada dari settingan temanya Lalu settingan battery health disini Charging voice juga bisa kalian Tuning-tuning lah nanti pas udah di-charging Suaranya kayak apa kan nih Apa nih defaultnya Iya ampun Ya gitulah kalian bisa customize sendiri pake sound kalian Terus untuk wallpaper juga bisa kalian ganti-ganti Disini ada tutorialnya Gampang lah Dan ini aplikasinya gratis Tapi ada iklannya ya guys Jadi kalo misalnya lo pengen nge-remove iklannya Lo bayar 29 ribu Apa cuman kalo kalian gak masalah sama iklan-iklannya Yaudah lah Dan ini ada banyak tema-temanya Bisa kalian liat disini untuk preview-nya Bisa kita live preview Ada yang kayak gini Ini iklan nih yang muncul-muncul video gini Kita close aja Terus ada yang kayak gini Ini biasanya make save ya Nah kayak gini Terus yang ini nih Dynamic island nih Nah keliatan di atas sini kan Kurang lebih kayak gitu Tapi disini yang pengen gue coba tuh yang ini nih guys Yoi Ya kan Dynamic notch Tapi karena ini iPhone 11 ya Sama iPhone XR kan ukuran notchnya sama tuh Dia lebih gede Nah kayaknya sih Aplikasi ini tuh lebih works Atau lebih masuknya itu ke iPhone-iPhone 12 ke atas Karena iPhone Ya iklan dia Ya kayak gini doang Yang gue maksud iklannya paling 5 detik 5 detik Kalo kalian risih ya Tinggal beli aja Aplikasinya full version Jadi karena emang notch di iPhone 12 ke atas itu Lebih kecil ya Dibanding iPhone XR iPhone 11 Jadi kayaknya bakal lebih fluid Dibanding seri iPhone XR Atau iPhone 11 nih Kalian bisa liat Tuh kayak ada Lebihannya dikit gitu Jadi gak presisi sama Dynamic Island-nya gitu Dynamic Island wannabe-nya Untuk settingnya Kalo misalnya udah confirm Kalian pengen yang ini Tinggal dipilih aja Paling nanti kayak ada iklannya gitu Ya kalian lalui aja lah Terus kalian perlu ke shortcut Dan tenang aja Ini cuma sekali ya Harus kalian lakuin Setelah itu gak usah lagi Di automation Nah disini gue udah aktifin Cuman gue akan kasih tau kalian Gimana cara settingnya Again Masuk ke shortcut Pilih yang automation yang di tengah Terus new automation Scroll sedikit ke bawah Cari yang charging Atau charger disini Disini pilih yang is connected Terus pilih yang run immediately Terus notify when run-nya Di non-aktifin aja Next oke Ini buat teman-teman yang mungkin Masih awam banget Soal shortcut ya Jadi disini When this iPhone is connected to power Actionnya apa nih Nah ini kita Tap yang new blank automation Terus tap yang open app Abis itu Tap yang app disini Lalu masuk aja ke aplikasi tadi Namanya apa Charging play Dah Kalo udah kita done Udah deh selesai Setting di shortcut Selesai Jadi next time Kalo lu mau ganti-ganti Temanya Misalnya bosen gitu kan Pengen ganti Yang Mana misalnya Ini misalnya ya kan Nah ya kan Bisa tinggal langsung Ubah di aplikasinya aja Nah sekarang iPhone-nya udah bakal Otomatis ngeluarin Motion Dynamic Island wannabe Disini gue akan coba Charging dulu Disini gue pake travel Chargingnya si Mofi Wireless charging ya Kita tempel aja kayak gini Perhatikan bagian atasnya sini Dia harusnya akan langsung Ngasih efek Nah Yoi Dynamic notch Ya kan Dan ya karena ini emang Aplikasi untuk charging animation So of course Ya ini cuma buat charging doang Jadi kayak media playing Atau mungkin aplikasi-aplikasi lainnya Ya tidak bisa gitu Tapi at least Ada charging animationnya gitu Kalian bisa show off Ke temen kalian Gue juga ada nih ya kan Dynamic islandnya gitu kan Walaupun iPhone gue masih Pake notch gitu kan Dan eh ini gak kecas deh Kurang kanan Nah ini baru kecas Dia langsung muncul Kayak gitu Dan dia nanti bakal Auto close lagi Ini juga ada settingannya Dan ini bisa kita Aktifin juga tadi Ada torch sama ada kamera Tuh Torchnya aktif ya Dan kamera juga aktif Disini untuk shortcutnya Jadi ya kurang lebih Seperti itu mungkin Semaksimalnya yang bisa kita Lakukan untuk Third party aplikasi Yang bisa Untuk ngakalin kali ya Notch kalian tuh Bisa lebih interaktif Seperti punya dynamic island Sebenernya ada banyak banget Di luar sana Aplikasi-aplikasi yang kayak gitu Bahkan ada yang ngakalin Dynamic islandnya tuh Jadi nyamar di slot widget Gitu ya Tapi menurut gue Itu apa banget sih Itu kayak maksa banget Dan menurut gue Malah jadinya norak Malah mendingan si Charging play ini Karena dia emang Bener-bener Ngebawa interaktif display Dari notch Jadi seakan-akan Seperti punya Dynamic island Jadi ya silahkan deh Dicoba buat temen-temen Yang iPhone yang masih notch Buat kalian yang pake iPhone 12 ke atas Tag ke Instagram gue ya Coba story-in Gue yakin pasti Di bagian notch-nya sini Akan jauh-jauh lebih rapih lagi Dibanding iPhone XR Atau iPhone 11 Yang emang punya notch Yang ukurannya lebih besar Dibanding seri-seri iPhone di atasnya Silahkan dicoba Dan link download-nya Udah gue sertain Di description di bawah Jadi ya mungkin Sejauh ini Ya hanya itu Yang bisa kita lakukan Memodifikasi notch Di iPhone 11 11 Pro 12 13 14 gitu ya Yang mana memang notch ini Sejatinya ya Dead zone gitu Bagian dari bezel layar iPhone kalian Yang bisa kita lakukan itu Hanya memodifikasi Di sekitar kanan-kirinya gitu Ya walaupun Ini tidak Se-interaktif Semulus Kalau kalian melakukan Jalan belakang Atau JB di iPhone kalian Tapi at least Ya setidaknya bisa kan Motion walaupun Hanya sekedar untuk charging Di notch iPhone kalian gitu Dan gue rasa Sangat impossible sekali ya Kalau Apple itu Memberikan dynamic notch Karena memang Ya mereka saat ini Lagi transisi Untuk meninggalkan era notch Pada generasi iPhone-nya gitu Jadi semua udah digeser Ke dynamic island Bahkan untuk yang iPhone 15 base model Tahun kemarin pun juga Itu udah adaptasi Dynamic island Jadi ya akan sangat Impossible sekali Kalau dari Apple-nya itu Bakal nge-page notch-nya Disulap jadi Dynamic island lebih interaktif Karena ya sebenarnya Tidak semudah itu Untuk iPhone yang bernotch Status bar di kanan-kiri Notch-nya itu Cukup sempit ya Jadi akan sangat Tidak efisien sekali Untuk munculin Indikator-indikator Yang ada di antara Notch status bar kanan Dan kiri Jadi ya intinya Notch atau dynamic island Buat gue sih ya Sama aja sebenarnya Yang penting fungsinya Bagaimana kalian Menggunakan iPhone kalian Gue juga udah sempet Bikin video perbandingan Antara dynamic island Dan notch Kalian bisa tonton videonya Perbedaan Kalau lagi ada notifikasi Segala macem Ya intinya dari video tersebut Secara garis besar Dynamic island memberikan Experience yang lebih Interaktif Dan lebih dinamis sih Udah itu aja Selebihnya sama aja Sebenernya Silahkan komentar aja Di bawah bagaimana Tanggapan kalian Soal dynamic notch Yang akhir-akhir ini Lagi rame Dan silahkan vote di bawah Kalian team notch Atau dynamic island Dan mungkin yang udah Coba aplikasi tadi Bisa share juga di bawah Atau text story Ke instagram gue Nanti insya Allah Gue di post Gue penasaran banget Gimana kalau di iPhone 12-13 Ya pokoknya silahkan Dicoba dan good luck Mungkin segitu aja Untuk video kali ini Like and share this video Subscribe juga Untuk menonton video-video lainnya Dari I check live And I catch you guys Our next video Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax